Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kes, jumpa maning kes Di channel Rezel Putra Motor Ini kita lanjut lagi ke pemasangan Yamaha Force Yang kemarin bunyinya itu kasar di mesin Dan setelah kita bongkar kemarin Sudah kita temukan permasalahannya apa saja Yang menjadi penyebab kenapa motor ini kasar sekali Kita ketika angkatan gas awal Dan ketika langsam itu tidak begitu kedengeran Namun ketika di gas Nelitiknya nemen banget guys Kemarin permasalahannya yaitu Ada di bagian blok Nah ini untuk bloknya ini sudah di kolter Kebetulan kemarin aporsisnya itu sudah 75 Nah ini 75 Karena oblak Jadi kita naikkan menjadi 100 aporsis Ini justru nya kita naikkan 100 Supaya tidak oblak lagi Kemudian yang selanjutnya permasalahan Ini di kenapa di bagian selang pulpam itu bensinnya Tidak mau mampot atau berhenti Ketika kontaknya di offkan Yaitu permasalahnya yaitu ada di bagian rotak Ini sudah kita pasang Dan ini yang lama Dan ternyata ini Ujungnya ini kemarin pecah Jadi jebol itu saringannya lepas Itu di dalam rotak ada seringannya Cuma sudah lepas Dan sudah kita pasang yang baru Dan juga pengaruhnya ini Yang paling pengaruh ini Bagian filter nih Udah kayak gini Nah ini sangat pengaruh sekali Untuk sedotan injektornya Gawi upboard ini Gawi kotor ini bagian throttle body Nah ini untuk piston Ini sudah saya pasang Ini saya gunakan piston Bitfi Ini kenapa saya gunakan Bitfi Karena sulit sekali Untuk membeli Atau mencari Bawaan force Yamaha 4C Jadi saya cari persamaannya saja Karena adanya di online Kebetulan orangnya Ownernya gak sabar Jadi kita cari persamaannya Dan ini Saya tinggal pasang lagi Nah ini piston Bitfi Saya pasang di Yamaha 4C Ini saya balik Coakan yang besar Itu ada Di arah ke bawah Ini seharusnya untuk Honda itu Dia ada di atas Yang coakan yang lebih besar Tapi untuk Yamaha Saya pasang Di arah ke bawah Kemudian saya balik lagi Yang coakan yang kecil ini Saya hadapkan ke atas Karena jenis Yamaha itu Dia tidak menggunakan Dekompresi Melainkan Jedanoken Yang agak lama Di bagian Clip bawah Jadi ini saya balik Yang coakan yang besar Menghadap ke bawah Kemudian yang kecil Saya arahkan ke atas Karena biasanya Untuk piston Yamaha itu Coakan yang besar Ada tanda panah Yang mengarah ke bawah Nah jadi ini saya balik Dan mari kita pasang Dilumasin oli dulu Ben Ora Baret Mekuning piston Jadi untuk Masang piston Lumurin dulu Dengan oli Ini oli bersih ya Jangan pakai oli bekas Aku baret Malahan oli bekas Ben lancar Di oli sih Ini heran Alatnya kok Susah banget Untuk Porsi Ataupun Jupiter Z1 Di daerah saya Agak sulit Jadi Cari aja Persamaannya Kebetulan Pemiliknya juga Buru-buru Jadi Montori Slatinggo Terpaksa Boleh Persamaan Untuk piston Ini Semu But But Gle 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 Piston Orang Ketemu Pirang Tokus Tak Tekon Tak Pesen Orang Sanggup Jadi Terpaksa Pakai Bitfi Art Gle Online Kukut Disalah Ya Terpaksa Dan Teman-teman Jika Punyai Motor Jupiter Z1 Jupiter Injeksi Ataupun Yamaha Vega 4C Fi Kalau Kebingungan Juga Untuk Mencari Piston Ini Boleh Ditiru Kita Pakai Piston Bitfi Benora Ribet Orap Lebet Sip Mantap Pasti Pasang Ini Piston Yang Nyarik Nah Ginggu Oli Yang Depan Tinggal Dilap Aja Hilang Dan Untuk Tanjukan Keteng Ini Kan Seharusnya Ada Karet Supaya Tidak Bocor Kalau Misalnya Karet Hilang Tinggal Sumpelin Aja Pake Apa Busa 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 Rokok Atau Busa Apa Yang Penting Dia Mampet Tidak Bocor Jadi Kan Oli Ini Tidak Metu Metu Lagian Juga Itu Mengeluarkan Bunyi Bunyi Suara Angin Jadi Motore Terus Agak Prisik Dan Untuk Tunjukannya Juga Itu Rung Diganti Kembe Rantai Keteng Tidak Sama Ini Tidak Diganti Karena Kita Juga Ngikut Dari Dana Pemilik Nya Sendiri Dana Atau Dana Ownernya Yang Belum Cukup Jadi Untuk Sementara Karena Ini Masih Mampu Kita Pasang Saja Untuk 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 Gateng Dan Tonjokannya Tapi Kita Sarankan Juga Nanti Kalau Misalkan Ada Dana Itu Usahakan Segera Diganti Takutnya Nanti Loncat Rantai Keteng Karena Bermasalah Ditonjokannya Loncat Jadi Kletnya Nanti Numbur Ke Piston Akhirnya Jadi Rungkap Makanya Kita Sarankan Untuk Segera Menggantinya Dan Saya Juga Sebagai Bengkel Tidak Bisa Harus Memaksa Harus Untuk Mengganti Kita Juga Harus Mengerti Keadaan Owner Kita Harus Tahu Keadaan Kantong Itu Budget Mencukupi Apakah Kalau Misalnya Budget Pas Pas Jadi Kita Usahakan Ganti Yang Lebih Penting Dari Yang Penting Artinya Yang Harus Diganti Dan Seandainya Yang Alat Yang Pat Masih Bisa Digunakan Kita Gunakan Dulu Untuk Sementara Pemiliknya Mempunyai Budget Untuk Mengganti Pat Kuk Mentang Mentang Bengkel Oh Ini Kudu Genti Mas Ya Caranya Ini Kudu Genti Enggak Genti Kuk Montori Rungkat Nah Kita Gak Boleh Seperti Itu Kita Juga Harus Mengerti Dengan Keadaan Owner Kecuali Itu Memang Harus Diganti Maka Kita Harus Menyampaikan Kepada Pemiliknya Bahwa Itu Harus Diganti Tapi Kalau Seperti Ini Untuk Sementara Waktu Masih Bisa Jadi Kita Tidak Peksakan Owner Untuk Mengganti Part Karena Kita Bengkel Juga Selain Mencari Yang Terbaik Kita Harus Mengerti Dengan Keadaan Owner Itu Sendiri Bloké Waste Keteng Waste Tensioner Waste Kita Kembali Ke Hit Nah Dan Di Bagian Hit Ini Sudah Di Sekir Atau Di Sekur Bagian Klep Nah Namun Disini Ada Masalah Nah Masalahnya Disini Nah Ini Di Bagian Bantalan Pier Klep Nah Coba Teman Teman Delok Antara Yang Atas Dan Yang Bawah Ada Yang Ganjil Enggak Itu Kan Terlihat Bagian Yang Atas Ini Warnanya Putih Dan Yang Bawah Warna Hitam Karena Yang Bawah Ini Dia Masih Ada Bantalan Perklet Nah Ini Nah Keteng Lo Sedangkan Yang Atas Itu Enggak Ada Mungkin Emotor Pernah Dibongkar Lalu Apa Hilang Atau Lupa Yang Masang Jadi Enggak Dipasang Nah Ini Bantal Ini Cuma Satu Waktu Dibongkar Kemarin Yang Bongkar Bukan Saya Jadi Enggak Tahu Kemarin Ketika Mau Pasang Dilihat Oh Garis Hito Geren Nah Ini Buat Teman Teman Ada Yang Tahu Enggak Nih Manfaat Atau Fungsi Dari Bantalan Pir Klep Nah Ini Ini Kalau Secara Teknis Saya Tidak Bisa Menjelaskan Aku Radung Secara Teknis Untuk manfaat Bantalan Ini Masing jelas Bantalan Ini Supaya Selain Memberi Penahan Antara Head Dan Juga Pir Nah Disini Kan Ada Gini Nah Ini Yaitu Untuk Memapankan Pir Nah Ini Nah Jadikan Oblak Enggak Nemen Seperti Ini Dan Ketika Bantal Nya Ini Enggak Dipasang Nah Ini Posisi Ditekan Nah Kemungkinan Nanti Bisa Enggak Pirnya Ini Bergeser Nah Kalau Enggak Ada Bantalannya Atau Penahan Dari Pir Itu Sendiri Nah Seperti Ini Nah Ini Kalau Misalnya Ada Bantalannya Dia Enggak Bergeser Sedangkan Kalau Bantalannya Ini Enggak Dipasang Nah Ketika Platuk Itu Menekan Pir Nah Kiro Kiro Isong Enggak Gede Ngeser Nah Takutnya Dia Akan Bergeser Ke Kiri Kanan Atau Bawah Atas Seperti Ini Nah Itulah Manfaatnya Bantalan Pir Clap Ini Ini Sering Sekali Saya Bongkar Di Head Motor Itu Satu Pesti Hilang Sering Sekali Saya Jumpa Ini Pasti Hilang Nah Ini Guk Yamaha Force Ini Anggile Gle Aneh Bersama Aneh Orang Neng Akur Andui Kalau Untuk Jenis Supra Honda Itu Banyak Tapi Untuk Jenis Ini Agak Susah Ada Boleh Jukup Males Keliling Keliling Nah Jadi Kebetulan Ini Anek Bantalan Juga Jadi Pasang Ketemu Sito Dilalah Bantalan Ini Ini Pun Tadi Tidak Muat Disini Nah Ini Sampai Saya Gerinda Gerinda Dikit Supaya Muat Saya Akali Biar 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 Muat Tadinya Enggak Muat Ini Pakain Apa Enggak Tahu Tadi Kebetulan Ketemu Nyari Nyari Eh Ketemu Dilelah Yora Pas Neng Polongani Terima Tidak Terima Terima Tidak Juga Misalnya Cuma Satu Ini Yang Dipasang Tekanan Pir Juga Kan Beda Secara Otomatis Kerenggangannya Antara Kerasnya Pir Antara Yang Ada Bantalan Pandan Juga Enggak Ini Jaraknya Sudah Jauh Kan Nah Ini Kita Rai Ini Baka Itu Ya Nah Ini Yang Di Atas Sudah Berjarak Jadi Otomatis Secara Yang Ada Bantalan Ini Yang Yang Akan Lebih Keras Sedangkan Yang Gak Ada Bantal An Akan Lebih Lembek Lagi Pir Ya Sing Sing Pasti Ini Sing Bantaran W Atos Waktu Dipasang Mekul W Rapot Kemudian Yang Gak Ada Bantal An Ini Akan Lebih Lembut Itu Menurut Saya Betul Mudah Teman Teman Paham Oke Tak Pasang Ben Duras Ini Gak Terlalu Panjang Nah Ini Diling Yol Koncau Nek Buka Misalnya Teman Teman Itu Membuka Montos Sendiri Satu Atas Eh Satu Bawah Kemudian Satu Atas Pasang Kemudian Baru Pasang Pir Biar Imbang Kalau Cuma Satu Yang Dipasang Gak Akan Imbang Dia Setelah Ring Bantal Dipasang Lalu Jangan Lupa Hasilnya Juga Diganti Hasilnya Ganti Yang Baru Lalu Kemudian Pasang Klep Nya Ini Klep Gak Diganti Nasi Api Jadi Cuma Disekir Wai Bagian Klep Tangan Tangan Tidak Beda Bela Bela Nenggul Lap Guys Supaya Resik Supaya Motor Owner Itu Lebih Bagus Dan Awet Oke Sudah Dipasang Untuk Pertanya Dan Dan Ini Yang Lebih Unik Untuk Yamaha 4C Untuk Yamaha 4C Vega 4C Di bagian As Rumahan Rocker As Rocker Ini Pasang Sini Kemudian Yang Ini Pasang Disini Nah Ini Ujungnya Ini Tidak ada Baut Sama Sekali Ini Biasanya Kalau Untuk Mantar Lain Di Sebelah Sini Atau Sebelahnya Sisinya Yang Sini Itu Biasanya Ada Derat Fungsi Derat Itu Untuk Mencabut As Ini Ketika Macet Nah Kita Cabut Pake Baut Biasanya Cuma Untuk Yamaha 4C Ini Ternyata Ini Tidak Ada Jadi Kalau Untuk Pasang Usahakan Bagian Lobangnya Bersih Kemudian Kita Lumuri Oli Dulu Supaya Kenapa Supaya Tidak Macet Waktu Membongkar Lagi Nanti Itu Bisa Dengan Mudah Kita Cabut Lagi Nah Ini Kalau Tidak Di Oli Serat Kan Nah Ini Takut Nanti Waktu Bongkaran Berikutnya Atau Motornya Rusak Lagi Untuk Mencabut Nya Itu Agak Kesusahan Jadi Kita Lumuri Oli Atau Bersih Bagian Lobangnya Supaya Tidak Macet Dan Untuk Noken Nah Ini Kerenggangannya Itu Jauh Jadi Ini Gue Bos-bosan Ini Penahan Sebelah Ini Ada Dua Ini Penahan Bos-bosannya Untuk Yang Atas Dan Bawah Seperti Ini Seperti Tak Lumuri Oli Sik Tak Balik Ben Ketok G Nah Kus Koken Sik Tolik Di Lumuri Juga Sudah Dilumuri Oli Aman Cok Kemudian Pasang Unik Tiba Yamaha Porsi Nah Ini Ganjil Lagi Ganjil Lebukkan Kemudian Lebukkan Ke Or Sita Emne Ini Untuk Bagian Klep Atas Bagian In Ini Untuk X Untuk In Bagian Sebelah Kiri Untuk X Bagian Sebelah Kanan Ganjil Nah Kalau Ini Serat Serat Caroni Kendur C Nah Kendur Nah Digenduri Baru Dorong Masuk Dia Resisi Sip Kita Pasang Terima Terima Tentang 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 selamat menikmati 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 nah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati